Beredar video sekelompok orang diduga pesilat menggeruduk salah satu toko di jalan Manyar Kertoarjo, kejamatan Mulyorejo, Surabaya. Mereka beramai-ramai konvoy menggunakan motor. Sebagian dari mereka mengenakan baju hitam serta ada yang membawa bendera. Saat melintas di depan toko servis tas, sandal dan lainnya itu, beberapa di antara mereka berhenti dan turun lalu menggeruduk toko tersebut. Namun, beberapa orang lainnya itu menyuruh mereka untuk melanjutkan perjalanan. Salah seorang saksi berinisial, J. 60, mengatakan, sekelompok orang tersebut menggeruduk toko itu pada Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ia menduga mereka dari kelompok perguruan silat yang sedang konvoy dan diduga hendak menyerang salah satu karyawan toko tersebut. Lebih dari jam 12, sesudah suhur. Awalnya, dia, karyawan toko, kan duduk di sini sama saya. Saya bilang, ada bendera dari arah timur. Saya bilang, kamu hati-hati itu kan ada bendera yang biasa lewat sini. Ujar J saat ditemui, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Turun rombongan teriak, kamu itu goblok. Ya, mungkin dia punya tujuan. Dari analisa saya, dia itu tidak suka dengan orang, perguruan, lain. Mereka kelihatannya tidak mau lihat seragam perguruan lain. Kelihatannya gitu. Padahal dia, karyawan toko, anaknya tidak apa-apa, tidak, bertingkah, polah begitu, ucapnya. Setelah itu, sekelompok orang tersebut diduga hendak menyerang dengan melempar koper yang ada di depan toko. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!